Rumah Joglo Di jalannya waktu, rumah Joglo mulai dibangun oleh berbagai kalangan masyarakat. Rumah Joglo memiliki berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Atap limas melambangkan gunung yang merupakan simbol alam semesta. Empat tiang utama melambangkan empat penjuru mata angin. Rumah Joglo biasanya terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapa, peringgitan, dan dalem. Pendapa merupakan bagian depan rumah yang digunakan untuk menerima tamu. Peringgitan merupakan bagian tengah rumah yang digunakan untuk berkumpul. Dalem merupakan bagian belakang rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Rumah Joglo memiliki banyak keunggulan. Rumah ini memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama. Selain itu, rumah ini juga memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga membuat penghuninya merasa nyaman. Saat ini, rumah Joglo masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol budaya Jawa yang patut dilestarikan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang rumah Joglo. Rumah Joglo memiliki struktur yang terdiri dari tiang, balok, dan papan. Tiang-tiang rumah Joglo biasanya terbuat dari kayu jati. Atap rumah Joglo biasanya terbuat dari kayu atau sirap. Rumah Joglo memiliki berbagai hiasan, seperti ukir-ukiran dan lukisan. Rumah Joglo biasanya memiliki halaman yang luas. Rumah Joglo merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Rumah ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendalam.